hai oke pemirsa terima kasih anda masih bersama hasna service video kali ini kita akan membuat konten bagaimana cara menentukan arah putaran dinamo mesin cici bagian pengering ini ada dua dinamo ya yang putarannya kanan dan kiri ini lihat bisa dilihat alur dari tampasnya sebelum video ini dimulai pastikan kamu sudah mengklik tombol like subscribe lonceng dan share ke teman-teman Hai terima kasih dan selamat menonton ini juga alur gambas remnya kalau mau menentukan arah putarannya alurnya dia dulu kalau seperti ini alur seperti ini dipastikan ambil putaran kanan putaran kanan jadi putarannya seperti ini kalau kalau putarannya kebeli nanti pengeremannya tidak maksimalnya karena alurnya seperti ini seperti ini pemirsa cara menentukan arah putarannya ini putarannya ke arah kiri karena alurnya berbeda jadi tidak terlalu sulit untuk menentukan arah putaran dengan dinamo pengering kalau pemirsa menemukan mounting brick mounting bricknya lihat posisinya ini alurnya seperti ini ini mutar ke arah kiri dan kanan ya ke arah kanan kalau yang ini mutar ke arah kiri nanti kita praktekkan bersama-sama oke pemirsa kita lanjut untuk pengetesan disini kabel dinamo sudah tersambung ya ini dan yang ini kabel warna hijau kabel ke kapasitor ya dan yang ini kabel warna hijau kabel ke kapasitor ya nanti kita coba arah arah putarannya dan ini alat untuk mengetes kabel warna hijau kabel warna hijau kabel seperti biasa cara pemasangannya sudah berulang kali saya bikin tutorialnya ini kabel netral ya kabel netral kita pasang kita pasang lagi kabel menuju ke dinamo dan kapasitor ini nanti kita lihat putarannya ke kanan atau ke kiri ya langsung kita ponekan aja seperti ini misalnya ya 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 selamat menikmati kita lihat arah putarannya ini putaran ke arah kiri ini dilihat pergerakan berhentinya kurang maksimal sekarang kita coba balik arah putarannya perhatikan dengan baik-baik seperti ini cara yang semula merah kita nopor ke hijau ini ramyanya ini putaran ke arah kanan listrik kita matikan terus ini listrik kita matikan langsung langsung berhenti seperti itu pemirsa langkah-langkah menentukan arah putaran dinamu institusi bagian pengering terima kasih atas kunjungan Anda jadi seperti itu kalau menentukan arah putarannya dilihat dulu posisinya kampas remnya kampas remnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan ini sebelah kanan ini sebelah kanan dan yang ini di sebelah kiri jadi balikannya kalau kampas remnya di sebelah kiri berarti kita ngambil putaran yang ke putaran kanan kalau kampas remnya di sebelah kanan berarti kita pilih putaran putaran ke arah kiri seperti ini oke mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk pemeriksa semua semoga video ini bisa menjadi inspirasi para teknisi atau youtuber pemula oke terima kasih kita akan berjumpa di video berikutnya tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye selamat Terima kasih.